Buah-buahan yang dapat digunakan untuk membuat rujak buah adalah Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai spermatovita Spermatovita merupakan tumbuhan berbiji Berikut manfaat dari spermatovita Yang pertama, dapat digunakan sebagai bahan bangunan dan perabotan dari produk kayu Yang kedua, pemanfaatan pada lingkungan untuk penyimpanan air, sumber oksigen, dan peneduh yang berasal dari pepohonan Lalu yang ketiga, digunakan sebagai sumber vitamin dan protein yang berasal dari produk sayur-sayuran Yang keempat, digunakan sebagai makanan pokok Khususnya dari produk seperti padi, jagung, gandum, serta sagu Lalu yang kelima, pemanfaatan untuk bahan keindahan dan bahan kosmetik seperti pada bunga-bungaan Lalu dapat juga digunakan sebagai bahan untuk pembuatan obat Khususnya yang berasal dari beberapa produk, misalnya mahkota dewa, kumis kucing, dan mungkudu Kemudian kita akan membahas mengenai apa itu rujak Rujak buah merupakan makanan khas Nusantara Rujak buah sebenarnya dapat dibuat dengan komposisi dari buah-buahan yang disesuaikan selera Namun secara umum, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat rujak buah adalah Yang pertama, mangga muda atau mangi vera indica Lalu ada pepaya atau carica pepaya Lalu ada yang ketiga adalah bengkuang, fasirizus erosus Lalu ada kedondong atau spondias pinata Ada jambu air, citigium aquaeum Lalu ada mentimun, kukumis satifus Ada nanas, ananas komosus Lalu ada cabai merah atau capsicum anum Bahan selanjutnya, ada cabai rawit atau capsicum frutescens Lalu ada air asam jawa, tamarindus indica Nah, di dalam pilihan jawaban itu terdapat pilihan yang tidak termasuk pada komposisi rujak yang telah disebutkan tadi Yang pertama ada morindacid trifolia atau mengkudu Lalu ada genetum genemon atau melinjo Dan yang ketiga ada areca catecu atau pinang Sehingga dapat disimpulkan Buah-buahan yang dapat digunakan Siti dan Heni untuk membuat rujak adalah Yang pertama carica pepaya yang merupakan pepaya Kemudian ada cucumis satifus atau timun Terima kasih telah menonton!